Balik lagi di channel Orchid Spa BSD, biar kalian gak ketinggalan konten-konten menarik dari Orchid, si Panjul naik odong-odong, subscribe dulu dong. Hai, apa kabar kalian hari ini? Semoga hari ini kalian selalu diberi kesehatan. Ngomongin kesehatan, gak lengkap sepertinya tanpa Orchid Spa BSD. Kenapa? Ya, karena disini mulai dari fasilitas sauna, wearful dan massage tradisionalnya adalah yang terbaik. Jadi, buat kalian yang belum ke Orchid Spa BSD, kalian wajib kesini. Oke, hari ini saya akan memberikan sedikit penjelasan tentang massage tradisional dan manfaatnya, agar kalian gak ragu untuk kesini. Sebelum saya memberikan penjelasan, jangan lupa untuk memakai protokol kesehatannya. Massage tradisional atau pijat tradisional diketahui sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari budaya Indonesia. Apalagi, pijat dapat memberikan manfaat kesehatan baik luar maupun dalam. Pijat tradisional juga sangat bermanfaat untuk merelaksasi atau meringankan badan, dan melemaskan otot-otot yang kaku dengan gerakan meremas sebagian tubuh. Selamat sore, Pak. Selamat datang di Orchid Spa. Maaf, Pak. Kita cuci dulu kakinya. Untuk protokol kesehatannya, kita gunakan hand sanitizer dulu ya, Pak. Aku mulai ya, Kak. Saya mulai dari bagian punggung. Pijat punggung ini sangat bermanfaat untuk melancarkan aliran darah dan juga dapat memperlancarkan sirkulasi darah. Meredakan ketegangan di bagian atas punggung, pijat punggung juga bermanfaat untuk merelaksasi dan meningkatkan fleksibilitas otot. Dapat meredakan nyeri punggung bawah, mengatasi rasa sakit tulang belakang, dan mengurangi kecemasan. Untuk manfaat pijat kaki sendiri, meningkatkan energi saat kaki dipijat. Energi akan diproduksi dalam tubuh. Meningkatkan sirkulasi darah, mengurangi pembekaan kaki, mengurangi efek depresi, mempercepat penyembuhan kaki, meredakan migren dan sakit kepala, menurunkan tekanan darah. Dan manfaat shihatsu, ia bisa mengurangi stres. Terapi pijat shihatsu ini terkenal untuk mengatasi stres. Menghilangkan perasaan cemas, menghilangkan rasa sakit otot, dan meningkatkan aliran energi. Maaf, Pak. Ini handuknya. Aku selesai ya, Kak. Terima kasih, Pak. Hati-hati di jalan, dan ditunggu kedatangannya kembali. Itulah sedikit penjelasan dari saya. Jadi, jika kalian perlu menenangkan diri, jangan lupa datang ke sini. Sekian dari saya, terima kasih, dan sampai jumpa.